Pemerintah menggeser hari libur peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dari tanggal 19 Oktober hari Selasa menjadi tanggal 20 Oktober hari Rabu tahun ini dimana kebijakan pemerintah tersebut dilakukan sebagai langkah mengantisipasi adanya kelas terbaru penyebaran COVID-19 Kasih Bimas Islam Kemenaktarakan Haji Asmawan mengatakan pemerintah dalam hal ini hanya menggeser hari liburnya menjadi tanggal 20 Oktober sementara untuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tidak berubah tetap 12 Rabiul Awal atau Selasa 19 Oktober seperti yang dijelaskan sebelumnya kebijakan digesernya hari libur maulid Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 karena dikhawatirkan pada hari tersebut banyak yang memanfaatkannya untuk liburan karena berdekatan dengan hari Minggu Untuk kota Tarakan sendiri kasus COVID-19 sudah melandai dibandingkan sebelumnya diharapkan dengan kebijakan pemerintah tersebut bisa ikut menurunkan angka kasus COVID-19 di kota Tarakan Sebelumnya, perubahan juga dilakukan pada hari libur peringatan tahun baru Hijriyah Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 Hijriyah bertepatan 10 Agustus 2021 Namun hari libur dalam rangka memperingati tahun baru Islam ini digeser menjadi 11 Agustus 2021 Kesernya ini bukan berarti ngolibnya yang digeser Itu juga Natalnya Yang digeser itu hari-hari liburnya Ini maksud pemerintah adalah salah satu pencegahan COVID-19 juga karena diharapkan di hari libur itu banyak yang banyak memanfaatkan karena berdekatan dengan di hari ahad Janu Riansyah melaporkan terima kasih telah menonton AS kemudian kita smoking